Pilih informasi lain, saudara, sebuah gudang barang milik perusahaan ekspedisi di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena korsleting. Akibat kejadian ini, pihak manajemen jasa pengiriman akan melakukan proses ganti rugi barang milik konsumen yang ikut terbakar. Sebuah gudang barang milik perusahaan ekspedisi yang berlokasi di Jalan Pekapuran, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat terbakar. Kebakaran terjadi pada Senin 12 September sekitar pukul 4 pagi. Besarnya kobaran api membuat asap membumbung tinggi ke udara. Bahkan asap bisa terlihat hingga radius 10 km dari lokasi kejadian. Petugas Damkar menduga api berdasal dari gudang barang yang berada di lantai atas. Kebakaran duga terjadi akibat korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Api saat ini sudah mulai terkendali ya. Ya Alhamdulillah kita sudah mengamankan baik yang di sebelah timur ya, arah timur sana. Begitu juga yang di arah selatan ya. Nah yang ada SPBU dan ada pukul semas, ada perumahan, pemukiman ya. Nah itu kita sudah amankan. Tinggal sekarang yang berada di sumber api. Sumber api diperkirakan diduga dari sini. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas Damkar maukan upaya pemadaman selama 3 jam lebih. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Selain dari Depok, petugas juga mendapat bantuan dari Damkar, Jakarta Timur, dan Bogor. Lokasi yang cukup luas dan sulitnya akses air menjadi kendala petugas dalam upaya memadamkan api. Akibat peristiwa ini, pihak manajemen perusahaan ekspedisi akan melakukan proses ganti rugi barang milik pelanggan yang terbakar. JNA berkomitmen akan melakukan proses ganti rugi terhadap barang-barang kiriman pelanggan yang terdampak akibat musibah ini. Ujar Head of Media Relations JNA Express, Kurnia Nugraha. Petugas pun masih terus melakukan pendinginan di lokasi kebakaran agar tidak muncul titik api baru. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan proses investigasi mengenai penyebab terjadinya kebakaran. Tim Liputan, Kompas TV